Halo guys, ketemu lagi sama gue di what news episode ketiga Hari ini gue membuat satu video klarifikasi tentang putus karena mantan gue berhijab Kalau kalian lihat video gue awalnya terfoto buat sama mantan gue ini inisialnya ya Gue sebutnya inisialnya aja karena gue akan menyebutkan nama menjaga privasinya dia di IS Inisialnya di IS, buat teman-teman gue yang kenal, Toll Keep, dan ini juga untuk kalifikasi buat kalian juga Berapa hari yang lalu, teman-teman gue tapan-tapan sama teman-teman gue dan gue denger katanya Teman-teman gue itu bilang kalau gue putus sama di IS ini karena dia berhijab Gue gak setuju katanya Hmm Buat teman-teman yang punya pemikiran seperti itu, mohon maaf sampai kalian punya pemikiran seperti itu Tapi yang jelas, bukan kita berdua putus tuh bukan karena dia berhijab dan gue gak setuju, bukan itu Kalau kalian ingin telah penyebab garis besarnya putusnya apa, kalian bisa lihat di link video di atas Nih di video gue yang lain tentang curhat, itu ada alasannya kenapa gue putus sama si DES ini Gue putus sama si DES ini itu sebelum dia pakai hijab Bahkan setelah putus pun dia masih mau nanya sama gue boleh gak pakai hijab Gue bilang dong Ya terserah itu maha kamu Kalau kamu mau pakai hijab ya silahkan pakai hijab yang benih hidupnya bener Jangan kayak sekarang Jangan nanti orang bilang pakai hijab tapi hidupnya masih gak bener Ya itulah pokoknya gue bilang seperti itu Bahkan sebelum putus pun dia juga minta izin sama gue untuk pakai hijab Tapi gue juga bilang hal yang sama, tapi dia gak berani masih belum konsekuens sama omongannya Masih belum ada, nanti tanggung jawabnya tuh untuk pakai hijab tuh ada belum ada Jadi makanya akhirnya sampai sekarang ini barulah dia pakai hijab dan berani Intinya adalah di video klarifikasi gue hari ini Gue sama DES ini putus bukan karena dia pakai hijab dan gue gak setuju Enggak Tapi gue mendukung setiap apa yang dia lakukan Keputusan itu apa yang dia ambil gue selalu mendukung dia Jadi kalau temen-temennya temen-temen gue yang lain atau temen-temen Yang anggap gue gak setuju sama dia Ini mantan gue ini Sorry Mohon maaf buat temen-temen yang gak setuju sama gue nih Mantan gue yang ini yang udah pakai hijab nih DS Insya'nya Mohon maaf sampai kalian punya pemikiran seperti itu Ya mohon maaf kalau kalian tanya ke orang yang bersangkutan dia hanya diam saja dan tersenyum Dan kalau kalian tanya ke gue dan gue juga tersenyum Ya Karena gak perlu lah sampai kalian tahu kenapa penyebab putus yang jelas Satu Kalau kalian pengen tahu ya kalian bisa lihat di video gue yang lain di channel ini Di channel curhat atau playlist curhat Yang judulnya kesomongan dan cinta Kalian bisa lihat itu nah disitulah kenapa gue putus sama dia Dan sisa lainnya itu kalian gak perlu tahu Kalau pengen tahu ya silahkan yang punya kontak gue silahkan chat langsung dengan gue Maaf kalau ada salah-salah pemikiran negatif karena sikat kita berdua Inilah video yang gue buat Semoga video ini bisa mengklarifikasi masalah ini Yang bilang gue putus karena gue gak setuju dia pakai hijab Itu salah besar Oke Nanti video gue yang lain ya So Jangan lupa like dan subscribe video gue Thank you